Intro Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Bipda Sri Devi pada hari ini Rabu tanggal 6 Desember 2017 Saya tengah berada di acara kegiatan MOU antara pemerintah Kabupaten Sumedang dengan kepolisian Resor Sumedang tentang penanganan permasalahan dana desa dan peningkatan sumber daya manusia yang dilaksanakan di Geraha Asia Plaza Sumedang Bupati Sumedang Haji Eka Setiawan bersama Kapolri Sumedang AKBP Hari Berata SIK melaksanakan penanda tanganan MOU mengenai penanganan permasalahan dana desa melalui program pembinaan dan pelatihan calon anggota pelori putra daerah serta upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polri Sumedang Dana desa ini diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur dan tata ruang desa seperti infrastruktur, kesehatan masyarakat, produksi dan distribusi, dan serta energi terbarukan untuk pemberdayaan masyarakat seperti peningkatan investasi ekonomi, dukungan kegiatan ekonomi dari BUM desa peningkatan ketahanan pangan, bantuan hukum masyarakat desa, promosi kesehatan masyarakat, kegiatan pengolahan hutan desa, serta edukasi pelestarian lingkungan hidup Kepolisian Polis Mudang menyiapkan kegiatan ini khususnya untuk memberikan asistensi kepada tiga pilar kampung timas khususnya kepada Mbak Binsa, Mbak Binsa, Mbak Binsa dan Kepala Desa dalam hal pengiringan anggaran dana desa yang mana sesuai dengan MOU dan Bapak Kapolri dengan tiga menteri, menteri-menteri dan menteri kesehatan, ini menyiapkan pengiringan pengawalan pengelolaan dana desa untuk 2018 ke depan Pada hari ini kami bersama-sama dengan jajaran Pores dan juga dok Kodim ya menyelenggarakan acara penandatanganan MOU ya dalam rangka tentu tadi pemanfaatan untuk penggunaan dana desa jadi harapan kita tentu ke depan karena semakin meningkat kelihatannya penggunaan dana desa ini lebih sesuai dengan aturan jadi tidak melanggar aturan nah ini yang tadi distressing oleh Pak Kapolres ya semuanya harus berdasarkan rambu-ramu yang sudah ada itu intinya barangkali ya selamat menikmati